Ngomongin orang itu kagak baik, apalagi kalau kita lagi ngerjain ibadah tuasa seperti sekarang ini. Pahalanya bisa hilang. Tapi kalau orang lain yang kuliahin bagaimana? Jangan diladeni. Biar kakak Taga diladeni, dia tetap haji ngomongin orang. Siapa seorangnya yang doyan banget ngomongin orang seperti kayak begitu? Siti-siti Pak Haji, dia datang ke rumah saya dia ngomongin orang dulu. Padahal rumah tangganya sendiri aja pak kakak bener. Kakak bener gimana? Haji kaget tahu, dia kan berantem mulu ambil lakinya. Ternyata haji, gara-gara berantem ambil lakinya dia tak kabur. Terus-terus, ayo saya coba. Terus-terus, ayo saya coba. Motor baru ya? Enggak, beli second kok. Wah, jawabnya empuk nih. Hmm, enak kan ya kalau diboncengin. Mente, terus sama situ. Masih dulu. KTP, tapi terpandang. Memang berarti warga negara. Mau kemana ya pak? Mengapa RT, perpanjang KTP? Tak dulu. Oh iji. Terpandang KTP kan perlu fotokopi KTP lama. Ini KTP lama, ini fotokopinya. Iya, itu mau ingetin. Iya, ingat-ingat lagi yang lainnya. Siapa tahu dia yang kelupaan. Fotokopi kakak udah. Fotokopi KTP lama udah ya udah. Udah. Oh iji fotokopi, fotokopi belom, fotokopi. Ada nggak? Iya kan. Tidak belum ada nggak ada. Cepet, neng. Bisa. Fotonya hitam putih ya? Nah iji, mas berwarna. Ukurannya dua kali tiga, pak. Iya. Mas berwarna. Pak. Astagfirullahaladzim. Yang gue mau perpanjang tuh KTP gue, neng. Iya, orang juga tahu. Masa foto dulu yang dikasih? Tidak boleh. Iya, tidak. Mana lagi nyung-nyir lagi? Gara-gara aneh kurang bulut ya, pak. Tuh, menuh pagi-pagi udah kemarin. Aduh, neng. Pala gue gak terlalu banget nih rambut gue. Udah pada lengket-lengket banget nih. Aduh, gue gak tahan. Pengen gue copotin aja nih pala gue. Gue mau kerimbat, neng. Tuh. Gue lagi pusing. Dia jangan lama-lama di sini. Iya, dia kan mau kerembat, mak. Ya pasti lama. Bilang aja, mak, deh. Keramas aja gitu. Atau alasan apa, kek? Alasan apaan? Bilang aja. Krim lu abis. Udah. Vi, hari ini lu kagak bisa kerembat. Soalnya kerembat gue lagi abis. Lu gue keramasin aja. Gak masalah, neng. Gue tuh udah feeling dari rumah. Kalo kerembat lu tuh bakalan abis. Makanya gue mau kerembat sendiri. Neng. Gue pengen tuh pengen kerembat dari teman-perembat. Kerembat dari Thailand atau enggak? Krim, minyak bulus, campur, keringet ikan hiu. Pakai krim gue aja, ya. Nih, coba deh, lu cium. Wangian mana sama punya lu? Coba. Ini, krim dari minyak bulus, campur, keringet ikan hiu. Iya. Kagak. Wangian punya gue, Vi. Nih, kalo kagak percaya, lu cium aja sendiri. Iya kan? Krim lu masih banyak. Iya. Iya. Ya, Ramin pohon, lu. Iya, Bang. Emang gak pernah disiramin sama lakinya? Assalamualaikum. Teh. Orangnya ada gak sih? Ada. Bener. Tuh. Hehehe, Bang Juri. Ada urusan apa nih? Ini, Teh, mau ngurus perpanjang KTP? Besok aja deh. Sekarang saya lagi ingin berwaktu nih. Aduh. Hehehe. Ya udah, besok aja. Sibuk nih? Ada aja. ngurusin parpol ya biasanya tuh orang getol kalau ada yang mau perpanjang KTP lihat aja dia udah beli motor kayaknya baru dapet komisi jual tanah Hai cuman dapet komisi bisa beli motor Raya kita taunya jadi RT enggak ada gajinya cuman dapet uang lelah sukarela tapi sabutannya kenceng cuman dapet uang lelah sukarela tapi sabetannya kencang nah kayak udah lumping aduh Neng pijetnya kencangan dikit kenapa sih kalau cuman di cemek-cemek itu kagak berasa ada juga krimnya kagak nyerep nih ke kepala gue maafi namanya juga gue lagi puasa enggak bukan sih emat tenaga enek lu temen gue namanya linda enggak linda-linda yang mana nih yang mirip Victoria Spice Girl David Beckham pemain-pemain sepak bola dari Inggris aduh gue demen banget nonton Liga Inggris di TV apalagi Liga Italia aduh gue demen banget pemain bolanya Neng ganteng-ganteng semua mana ada yang mirip idola gua lagi itu serkan yang dari India lu tahu nggak negara India itu negara asalnya Bajai lu kudu tahu Neng suami lu kan supir Bajai maksud lu si Lindan tuh dari India Ape lakinya supir Bajai juga cing yang lagi kawin disiram aja mbak kagak ada kucing lagi kawin temen dulu tuh sih suara lu dipelanin dikit ceh Mak gua lagi pusing kagak bisa Neng ini pita suara gua udah dong gua gua udah kagak bisa dirubah-rubah lagi lagi juga dulu cinta-cinta gua kayaknya jadi penyiar radio kayak begitu mewo lu bisa kagak diem sebentar aja kagak bisa Neng gua tuh kalau udah ngomongnya begini ngomong terus udah dari soalnya begini Neng lu cobain dong diem sebentar aja dulu bisa iya iya padahal gua kalau ngomongnya kagak bisa panggung kagak bisa diberhentiin Neng aduh sekarang kok bisa ya kenapa bisa ya gua heran sendiri kenapa bisa ya gimana Bang RT nya mau pergi ngejar berwaktu katanya so sibuk banget jadi orang paling sibuk bisnis tanah Bang asuh tahu lah emangnya nggak tahu bisnis yang dilakonin RT RT Bang itu jadi maklartan Abang untuknya gede loh berarti benar juga kata poin dunia hahaha emang poin dunia ngomong apa nih RT nih betah bertahun-tahun jadi RT karena bisnis sampingannya lumayan bisa jadi emang dia maklartan nah iya bisa jadi tanah kita yang ini semua disini udah ditawar nama developernya yang jadi maklarnya Pak RT asal tahu aja kalau untuk pemerintah nih proyek pemerintah kita tuh dibayar murah kita tuduh sepakat tuh nahan harga gitu soal tanah ya barusan ngomongin coba ulangi maklum nyumbo duit hai 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 ada cewek cakep dibonsekin Pak RT gue udah kagak betah tinggal di sini ntar kalau gua udah dapet ganti rugi gusuran gua mau pindah ke real estate nih emak apa enaknya tinggal di real real estate bukan real komplek komplek perumahan serius mau beli rumah beneran eh eh maaf ya Mak bukan yang leceh ini Mak ayo cuman pengen tahu aja emang Mak punya duit buat beli rumah di real estate oh siogamah pindah dari rumah nih rumah nih kan punya nilai histeris historis jangan beli rumah di real estate Mak mendingan ada yang kampung dikit murahan tidak lu ke kampung sana gua tinggal komplek sama anak gue buntelan lagi segede gitu ngapain dibawa-bawa nah ini rumah Pak D biar kecil yang penting rumah sendiri Oh ya Pak D ngomong-ngomong budek kapan pulang besok ya maksud ya Assalamualaikum Waalaikumsalam cakep juga tuh cewek enti nggak boleh napsu cup pos enti bisa batal gue kagak napsu gue cuman bilang tuh cewek cakep udah neng-neng kagak usah pake dipeluk-peluk segala deh gua buru-buru mau pulang bener neng iye neng-neng gitu deh tuh kecil nih makasih ya iya sama-sama Mak V balik dulu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Neng gue narik ya iya bang Mak Jur sekalian lu panggilin si Said suruh kemari lo ngapain Mak ada aja hit panggil lo sama bos bos siapa lah ma ah 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 hai 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 Hm jauh cuman ngapain dan ngoceng mau ke rumah pak RT ya eh bang ucok mau cari kain tan aku cari kain dan kok ke rumah Pak RT salah satu dari seribu satu pangan dulu ada yang punya usaha rilisit apakah nggak ada Mak nih daerah sini kan mau digusur gue bakalan dapet banyak karena disini kan mak murah paling cuman 200.000 semeter soalnya gilanya disini bukan kawasan elit Mak harga tanah tergantung macem-macem gimana RUTR nya gimana NJOP nya Mak apaan tuh kalau RUTR rencana umum tata ruang kalau NJOP nilai jual objek pajak gua kagak ngerti aja MNN apaan tuh Mak mau enggak enggak kasih informasi ama paman lo ya sekalian bawa brosur-brosur rumah buat gue pilih-pilih yang tipe berapa emak tipe 21 mai eh lu gimana sih makan mau beli rumah malah lu suruh beli bioskop ngapa sih rumput tetangga lebih jauh ya Iya lebih seger mau yang lebih seger pokoknya lu tenang aja soal ganti rugi gusuran gua yang ngurusin maaf Mak saya nggak ada maksud buat ngejual tanah iya harus soalnya daerah sini mau digusur maaf Mak emangnya mau dibuat apa eh pembangunan iya bener pembangunan pembangunan apa gua kagak tahu orang yang mau ngebangun bukan gue eh pok minah sini sebentar nah aku Indun ada apa gini kalau kita kedatangan tamu lebih dari 24 jam kita harus lapornya karosopo maaf saya nggak tahu enak betul dia nggak harus lapor sama siapa-siapa maaf emangnya Pak RT kedatangan tamu siapa persisnya bukan kedatangan tamu tapi membawa perempuan masuk ke rumah mumpung istrinya lagi nginep di rumah saudara perempuan perempuan yang dibawa Pak RT itu genit bukan cuma Pak RT yang diservis suami saya juga coba-coba dia goda maaf terus pok Indun di mana eh langsung aja ya saya jewer kupingnya saya tarik ke rumah terus tak tuan pasti perempuan itu babak pelur boleh aku ke luar ora mak ntar beli real estate nya jangan yang jauh ya mak yang deket daerah sini aja eh peras ini mana ada real estate iiii tapi kalau real estate nya jauh-jauh kan kasihan langganan salon owning mak ntar kalau mau kerempat kejauhan maaf 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 gua bisa milih yang dihuk interconnected nih soalnya tanahnya agak luasan bisa tapi harganya lebih mahal gua tau nggak masalah hipe sistemnya cepet enggak siapa bangar DP duluan dia enggak dapat iya dp apaan sih Mak ditanjr Oh dp artinya emang uang muka tapi bukan singkatan dari duit panjer down payment ini panjer down payment kok ngotot begitu sih iya mak iya buit panjer ngapain rentin bajai saya menumpangnya hati-hati kalau ngomong ya Waduh duit lu banyak juga dari mana tuh hasil jualan dus bekas sama besi tua yang gua pengutin dari tempat sampah hasilnya lumayan jalan marah ya jangan tersinggung Bajai ini ada rencana mau dikeloin gak wah jangan menginap gue lu bentar lagi gua dapet kusuran oh enggak gua bakal kaya lu tungguin aja tempat sampah sana abang mau buang Bajai bukan bini gua mau buang kulit durian assalamualaikum Waalaikumsalam maaf Mak kata sahili Mak nyariin saya maaf Mak ada apa sisi duduk duduk rumah lu kan mau dibusur maaf Mak iya pasti lu perlu rumah kan maaf Mak iya nah lu pindah aja ke real estate yang mau gua tempatin maaf Mak real estate kan mahal kan ada tipe 21 kalau rumah sama tanah saya jadi digusur mungkin saya mau pindah ke pindah ke mana maaf Mak kerumah yang ditunjukin Mak sekarang boleh pulang deh maaf Mak terima kasih permisi catet berapa orang yang mau beli rumah real estate paman lu jangan salah ngitung komisinya iya Mak nah pente rumah saya mumil ke kamar mandi dekat ke dapur dekat ke kamar tidur dekat Wah enak dong ntu namenya rumah lu praktis Iya enggak enggak banyak makan tempat betul yang mana rumah lu Bukan kemana-mana dekat lu bilang aja rumah lu tipe RS 9 RS 9 rumah sederhana apaan rumah saya sangat sempit sekali sampai-sampai selonjoran saja susah kasih biasanya poin yang berdiri di sini dia lagi masa payan tahu ngapain cuma menghirup udara segar kamu harus hati-hati Cuk wajah cantik biasanya suka menipu Oh saya nggak percaya kelihatannya orang baik kok kamu harus percaya sama saya sup saya sangat berpengalaman sama cewek-cewek itu kalau di rumah kalau lagi tugas keluar kota beda real estate nya Paman si Said kan ada dua tempat tuh di Depok sama di Serpong emak demen yang mana gue sih mau yang di sepong aja iya gitu loh saya sama oneng milih yang di Depok aja kagak bisa oneng must ikut gue ntar yang ngurusin juri siapa ya yang ngurusin lu iya bagaimana lu bisa kurus nasi aja lu nambah melulu saudaranya Pak RT ya iya saya keponakannya saya warganya nama saya Yusuf Insanusi biasa dipanggil Ucup anaknya Pak Uci nama saya Dewi kalau nggak salah Bu RT nya kan lagi nggak ada ya lagi keluar kota ke rumah saudaranya kamu nggak takut tinggal berdua sama Pak RT justru karena Budi pergi saya tinggal di sini untuk meladenin Pak D Pak D kan perlu orang untuk ngurusin bajunya makannya oh memangnya nggak melihat sesuatu yang aneh soal apaan Pak RT dia kan seharusnya menjadi contoh yang baik tetapi waktu istrinya pulang kampung dia malah bawa cewek ke rumah kita seharusnya nggak boleh diam saja toh sejauh dia nggak musik rencana gue buat koordinator warga yang mau jual tanah aku sih kagak ada problem gua kan udah bilang sama lu gua mau pisah gua kagak mau suruh rumah lagi sama makhluk emang juga kagak mau suruh rumah sama abang sekarang lu mantepin hati lu lu mau ikut gua apa mau ikut makhluk lu ya oneng sih maunya ikut abang alhamdulillah itu namanya lu istri calon penghuni surga ngurut sama laki tapi abang mau ikut emak kan gua rapet ngobongan gue eh kalau bentah Dewi mau tetap tinggal disini mau cari kerja kalau memang Dewi punya rencana jangka panjang kayak gitu sebaiknya jangan tinggal disini cari kontrakan lain tapi kan Dewi belum punya kerja belum punya penghasilan terus gimana bayar kontrakannya itu sih urusannya bang Ucup kan disini kan mahal bang kalau ada bang Ucup semuanya beres lah bang Ucup duitnya banyak ya Ucup katanya mau dibayar sekarang apaan enti kan masih punya utang ceban sama ame besok gua ga ada uang receh kata istri saya saya harus membayar DP real estate yang tarinya dihook udah dipesan sama emak kata istri saya serobot aja kata istri saya kalau kemenggeran itu terjadi saya harus si.. siap iya pengisi ada apa begini Mak saya sudah merayar DP sama syait tapi katanya rumah yang dihook masih hak emak iya emang kenapa? itu artinya emak menyerobot itu artinya tidak ada sopan santur itu artinya emak kabungan Yang ngomong kayaknya bukan Pak Yanto deh Saya, Mak Yang nyuruh siapa? Istri saya Mana, Betul? Dun, soal DP itu urusan lu sama si Said Bukan sama gue Iya, Mak Jadi, tolong Lu jangan ngeganggu ketentraman gue yang sedang nonton televisi Ada apa ya? Saya lihat dari luar sepertinya ada yang bertengkar Nih, si Hindun Saya lagi enak-enak nonton televisi Dia ngajakin ribut Dia nuduh saya merampas haknya Haknya mana? Rumah yang dihuk Katanya hak emak Padahal Saya udah kasih DP duluan Eh, gue kan udah ngincur duluan Rumah yang dihuk yang mana? Di real estate Punyanya paman Said Memangnya Mak sama Pak Indun mau pindah rumah Iya Kan Kita mau dapet gusuran 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 apa? Gusuran apa? Sangat dulu kan mau digusurkan Kata siapa? Gue yang bilang Gue taunya dari si Jurik Si Jurik yang bilang katanya si Hindun Saya bilang sama Pak Jordi Mungkin Pak RT beli motor Karena dapat komisi Motor itu saya beli Uangnya adik saya Untuk anaknya alias ponakan saya Bukan saya Saya simpulkan Peristiwa ini terjadi Karena awalnya gosip Makanya jangan suka gosip Bisa menjadi fitnah Dosa Jangan sok suci Bilang dosa Kalau bawa perempuan Sewaktu istri Gak ada dirumah Apakah itu juga bukan dosa? Maksud Pak Indun Dewi Itu keponakan saya Nah motor itu Milik dia Jadi gak ada gusuran? Ya enggak Kalau gak ada gusuran Dari mana gue punya duit Buat beli rumah di real estate Rumah yang lu Ambil aja deh Kalau denger kabar yang kurang baik Sebaiknya Lu tanya langsung sama sumbernya Jangan denger gosip dari sana Dari sini Iya 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 Kalau gitu Oneng Mau langsung aja nanya nih Mbak Haji Boleh kagak? Nah Kalian gini nih Gua demen nih Orang boleh bilang To the point Oh Lu mau nanya apaan? Nih Pak Haji Oneng denger-denger Oneng denger-denger nih Pak Haji Diam-diam Katanya Pak Haji Mau kawin lagi Jangan denger-denger Jangan denger-denger